Intro Kembali lagi bersama saya Ilma Zihni Dalam Media Humas Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi Masar Kini Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi Profesor Dr. Haji Suaidi Asyari NAPHD Kembali melantik dua pejabat Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Rektor Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi Profesor Dr. Haji Suaidi Asyari NAPHD Kembali melantik dua pejabat Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi yang bertempat di Aula Lantai 3 Rektor Pejabat yang dilantik yakni Dr. Novi Mobyarto MA Yang sebelumnya menjabat Wakil Dekan Dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi Dilantik menjadi Ketua Satuan Pengawas Internal UIN STS Jambi Sebelumnya dijabat oleh Haji Hermanto Harun LC, MHI, PhD, dan Dr. Titin Agustin MSI Yang menjabat Ketua Pusat Keterampilan Akademik Mahasiswa dan Karir Alumni UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi Dilantik sebagai Wakil Dekan Dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi Di hadapan pejabat yang dilantik dan para pejabat yang hadir dalam prosesi pelantikan Rektor Profesor Dr. Haji Suaidi Asyari NAPHD berpesan Meminta pejabat agar dapat memahami tugas yang sudah diamanakan Sehingga program UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dapat berjalan dengan sesungguhnya UIN STS Jambi saat ini terus berbenah Salah satunya UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi akan masuk pada peringkat UI Green Matrix Terima kasih 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 Terima kasih